yo guys sobat tetap lagi di channel kipawakos 2018 hari ini kita akan melakukan lagi gameplay dari Archive purple evo guys di part ini kita akan coba timing Dino baru lagi guys dan Dino ini sangat berguna banget untuk membantu kita dalam pindahan nanti ya bukan pindahan di membuat markas baru ya ini mungkin markas ini aja ya di sisi pantai ini dan kita akan coba membuat markas baru lagi dan mungkin saja kita akan membuatnya di berbagai penjuru pulau yang ada di sini ya agar tidak terlalu jauh seperti ini guys seperti kalau di sini itu jauh ke pulau yang ada salju nya ya seperti itu guys Oke mungkin kita akan timing Doedisurus dan Ankylosaurus ya kalau sempat bisa bisa langsung dua-duanya kalau tidak sempat mungkin saya akan coba timing Doedisurus ya ya Gino itu bisa mengumpulkan batu dengan cepat ya guys jadi berguna banget ya jangan lupa untuk time Doedisurus kita membutuhkan bawaan atau sayurannya tapi lebih bagus itu menggunakan sayuran seperti ini guys Oke dan jangan lupa menggunakan narkotik narkotiknya lupa saya bawa narkotik ambil dulu oke ada 46 lumayan lumayan banyak ya dan untuk jaga-jaga kita bisa menggunakan ini biotoxin ya biotoxin ini bisa kita temukan dari itu ya namanya jellyfish atau ubur-ubur oke dan saya akan membawa si Argentavis ini guys kenapa saya membawa Argentavis karena Argentavis itu bisa membawa dino ya jadi kita tidak capek untuk untuk menggiring dino untuk dibawa pulang nanti ya oke kita naik dulu oke kita langsung mulai pencarian Doedisurus ya untuk Ankylos mungkin kalau sempat langsung aja saat sekarang kalau tidak sempat mungkin di next part aja next episode oke karena Ankylos itu hanya membantu kita mengumpulkan clean dan metal oke jadi kita belum terlalu butuh karena metal saya udah rumpuk ya guys yang saya butuhkan itu batu guys batu itu cukup sulit ya karena kalau misalnya kita mau mengambil sendiri biasanya lebih banyak clean daripada batu ya oke kita cari dulu si Doedisurus ya mungkin saya akan skip aja sampai saya menemukan ya sebentar gak oke guys saya sudah menemukan si Doedisurus ya saya gak tahu dia level berapa sebentar kita suruh Argentavisnya follow tetapi suruh dia pasif ya agar tidak menyerang si Doedisurus nanti oke nice kita cek dulu dia level berapa ya level 40 tapi male apakah bisa atau tidak muncul ada lagi-ada lagi ini level 15 mungkin level rendah saja ya guys karena kalau tinggi seperti itu bakal lama guys oke kita tapi dia level berapa ya lumayan tinggi juga sih lumayan ini aja oke nggak papa lama juga oke tembak disini kena mantap kita pancing dulu dia kesini oke kita pancing dulu guys mana dia oh itu dia kesini kita pancing dulu dia kesini oke biar tidak terdolong guys oh iya saya lupa lagi untuk menunjukkan lokasinya sebentar ya tanggung-tanggung ya mampu untuk kenal oke kena oh iya untuk lokasinya nanti saya tunjukkan saya lupa lagi saya menggunakan terangkirizer terdark oke agar lebih cepat proses itu ya ya apa pingsannya oke kalau menggunakan terangkirau itu cukup lama guys pingsannya ya oke oke dia udah mulai kabur kayaknya ingat untuk timing dia di suruh sini ini kita jangan terlalu dekat guys karena biasanya dia itu bersembunyi ya bisa membulatkan badannya itu kayak ringgiling ya untuk melindungi diri oke jadi agak menjauh dulu jangan terlalu dekat guys bisa-bisa kita diserang enggak bahaya guys ya ampun karena levelnya level 40 lumayan untuk untuk menghindari si desik dia di suruh sini cukup mudah juga sih kita bisa bisa belak seperti ini ya ampun oke dia udah mulai kabur kayaknya udah mulai kabur udah mulai kabur oke kalau misalnya udah mulai kabur seperti ini berarti dia itu akan pingsan sebentar lagi guys ya oke sudah selesai Hai angkat sini saya lupa lagi dagingnya dagingnya sayurnya di sini sini dulu oke kita kasih aja ini ya brok-rok aja ya oke masukin dan masukin Oke kita tunggu saja sampai timingnya selesai ya kita lihat dulu pertamanya berapa persen oke level 40 kalau misalnya berhasil tanpa narkotik kita bisa menambahkan 20 level menjadi level 40 ya semakin sering kalian menggunakan narkotik atau biotoxin seperti itu maka temen efektifitasnya juga semakin berkurang guys jadi sebisa mungkin untuk mengurangi penggunaan narkotik oke saat temenya salah ngambil salah ngambil mau ngambil banget saya kita lihat dulu berapa persen 2 persen guys bakal lamain ya Oke mungkin saya akan skip saja sampai temennya selesai ya sebentar harga Oke guys sepertinya akan berhasil ya ini tinggal sekali lagi berputaran temennya dan akan selesai Oke dan kita tinggal angkut menggunakan argentavis berarti ini hanya menambah levelnya itu 16 berarti akan menjadi level 56 ya Oke tidak apa-apa dan selesai langsung kita bawa pulang ya guys Oke cara bawa dininya itu dengan cara seperti ini guys eh salahkan makhluk ini tinggal swipe layar sebelah kiri ke atas ya swipe up ya ke atas ini ya Oke kita angkut video disurusnya ya kita bawa pulang arah pulang itu kemana saya lupa Oh ini kesini Oke mantap jadi CD disurus ini berguna banget untuk mengumpulkan batu ya dan untuk sedolnya ini kita hanya bisa membuatnya di smithy ya atau di di argentavis ini sebenarnya bisa juga ya karena dia itu memiliki peralatan seperti smithy ya tetapi lebih aman kita bawa pulang dulu saja kita buat di rumah cuy oke masih jauh rupanya pokoknya kita itu membutuhkan banyak batu guys karena batu itu berguna banget untuk membuat nomor apa ya fondasi lalu ya peralatan-peralatan yang lain lah ya mungkin nanti saya akan tunjukkan saja saat sampai rumah ya karena saya juga sedikit sedikit lupa ya turun dulu isi stamina dulu saya ini seperti ini sepertinya aja guys jadi stamina stamina nya itu cepet berkurang ya arsi-argentavis ini udah penuh Oke cepat penuh dan cepat itu ya cepat berkurang ya apalagi kalau bawa juga seperti ini guys cepat banget berkurangnya ya karena bebannya itu bertambah guys seperti itu ya kita bawa pulang dulu mungkin saya akan skip saja sampai 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 saya ada di rumah ya sebentar Oke guys kita sudah di rumah dan saya tidur dulu ya tadi ya karena sudah malam guys kelihatan apa-apa kita langsung membuat saddle untuk si itu ya si Doe disurus ya kita lihat dulu apa saja yang dibutuhkan ntar mana sedangnya lagi ini dia kita butuh hide 200 hebat stone dan metal ingot ya metalnya 5-15-110 oke ini butuh 5-15-110 ya ampun kurang kulitnya kalau kita gampang tinggal cari saja kita butuh fiber ini ya kita simpan dulu ya di sini semuanya kita butuh beratur kita butuh hide berapa lagi oh itu saya lupa berarti butuh 22 lagi ya untuk hide nya ya kayaknya ada di dinos saya tetapi kita juga butuh batu guys mana mana tadi ampun salah kayaknya aduh gede fokus gede fokus ya batunya ambil dulu malah disimpan dong salah salah kita bisa tinggal ambil kulit ya 22 kulit mungkin aja ada diarkitaktis ada tiga tidak ada sampai jarak tidak ada juga ada 16 berarti kurang 6 ya ini nggak mungkin ada Raptor 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 ada 6 oh pas banget pas banget oke mantap sekali pas banget guys langsung kita buat saddle untuk si Doe disurus ini ya oke selesai kita ambil kita langsung pasangkan saja ya ini dia jadi terus oke nanti saja saya ambil item item nya saat offline saja ya oke kita sudah buat saddle nya ini untuk si Doe disurus ini kita bisa seperti ini guys swipe up layar sebelah kiri seperti ini guys bergelinding seperti ini ya lebih cepat tetapi stamina nya juga cepat berkurang dan saat kalian menyerang batu seperti ini kalian akan mendapatkan full stone ya tidak akan mendapatkan fling guys jadi berguna banget untuk kalian yang membutuhkan banyak stone ya nah uh uh naik level lagi oke kita naikin aja ini ya biar bisa membawa banyak batu oke dari tiga batu tadi kita mendapatkan berapa kita lihat langsung 250 ya bah banyak banget oke jadi berguna banget guys untuk kalian yang ingin mengumpulkan batu tetapi males mengambil satu-satu atau menggunakan pickaxe ini biasanya kita selain dapat batu lebih banyak mendapatkan fling ya karena fling itu tidak terlalu butuh juga ya jadi bagi kalian yang ingin membuat bangunan batu-batuan seperti ini wajib banget untuk temi si Doe disurus ini ya oke mantap untuk angkilo mungkin di next episode saja ya sambil saya akan mencari dulu posisi yang bagus untuk markas kedua kita ya oke guys mungkin segini juga aja untuk video hari ini jangan lupa like comment dan subscribe channel ini agar kalian selalu mengetahui update terbaru dari game-game yang saya mainkan ya oke see you in next video bye 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 sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax